Kita beralih ke informasi lain hasil tes rapid reaktif jenazah Lansia di Johar Baru, Jakarta Pusat dievakuasi petugas dengan protokol COVID-19. Petugas Damkar juga terjun ke lokasi untuk menyemprot disinfektan. Dengan menggunakan APD lengkap belasan petugas dari tim pemula saraan jenazah Posko Monas, Rabu Petang mengevakuasi jenazah warga di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Nenek berusia 81 tahun ditemukan tewas di kamarnya. Korban diketahui memiliki riwayat penyakit darah tinggi. Petugas medis Puskesma setempat melakukan rapid test dan hasilnya reaktif. Untuk mencegah penelaran COVID-19, jasad Lansia dievakuasi dengan protokol COVID-19. Saya tadi, tahunnya saya tadi jam 6. Jangan-jangan ketahuan saya tadi, jangan-jangan saya tahu tadi-tadi saya bangun ini, gak mau bangun. Itu jadi apa, saya kaget, gak kaget terus mampu sama adesa yang di atas. Barang udah lihat, udah matanya udah ini, udah gak. Jenazah korban dimakamkan di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AYUS, laporkan.